selamat menikmati ataupun cara untuk mendapatkan suara terbanyak di pemilu kada kepala desa ataupun pil kades pemilihan kepala desa ataupun lurah kami coba akan paparkan di akustar channel ini informasi dan hiburan pendapat dari salah satu pakar politik nasional Indonesia yaitu Prof. Effendi Gasali MPS ID PHD yang mengatakan bahwa proses praktek pemilihan dan keberhasilan pil kades ter maktub di dalam bukunya dan sebarang siapa yang melakukan ini insya Allah akan sukses akan sukses terpilih menjadi kepala desa apa saja timnya jangan lupa like dan subscribe kalau perlu juga komen di akustar channel dan mari langsung kita masuk ke video-nya yang pertama adalah klaim elektabilitas jadi yang harus dilakukan adalah klaim elektabilitas apa itu klaim elektabilitas? artinya menyadarkan diri sendiri bahwa diri sendiri ini akan menang jadi kita ngomong ke grassroot, ke garisan bawah, ke masyarakat kalau saya menang beras raskin akan saya kucurkan semuanya terus kemudian akan tepat sasaran kalau misalnya banyak raskin yang selama ini tidak tepat sasaran hanya berdasarkan survei ataupun data yang tidak benar maka diperbaiki nantinya akan saya perbaiki terus kemudian yang memang tidak mampu yang memang di bawah rata-rata kemampuan perekonomian masyarakat akan saya kasih beras raskin misalnya jadi klaim elektabilitas itu perlu artinya kalau saya menang nanti maka apa yang akan saya lakukan nah itu termasuk janji-janji politik kepala desa jadi salah satunya pelayanan cepat pelayanan tidak harus antri pelayanan betul-betul maksimal memfungsikan aparatur negara aparatur desa aparatur desa mulai dari atas sampai bawah sekretaris desa kaur, kepala bagian terus kemudian kadus, RT, RW semuanya dipungsikan nah itu yang harus diklaim oleh salah seorang calon kepala desa kenapa kalau sudah demikian kalau benar-benar jadi sudah kepala desa terpilih maka dibuktikan apa yang menjadi ucapannya yang pertama jadi klaim elektabilitas harus dilakukan oleh seorang kepala desa ini bahkan bisa mengalahkan money politik yang ada di bawah karena saking santernya ini yang kedua adalah gunakan konsep pacuan kuda pacuan kuda yang dimaksud disini apa? kita tunjukkan bahwa calon ini betul-betul respek terhadap penderitaan aspirasi yang datangnya dari masyarakat jadi aspirasi yang datangnya dari masyarakat ataupun juga respek terhadap sesuatu yang terjadi di masyarakat ada orang sakit di jenguk terus kemudian ada orang meninggal di melayat kalau perlu ada loh salah seorang katakala orang yang tidak pernah dipandang oleh masyarakat terus kemudian dia punya keinginan untuk mencalonkan kepala desa untuk mencalonkan kepala desa ketika ada orang meninggal selain tenda atau terob ditanggung sama dia terus kemudian pemandian jenazah ikut campur ataupun bergabung disana artinya tidak sungkan-sungkan pemimpin di tahun 2019 kebelakang ini tidak sungkan-sungkan untuk turun ke bawah bahkan rela untuk mengeburkan salah seorang warganya kepala desa jadi ini harus ditekankan bahwa pacuan kuda yang dimaksud disini harus betul-betul respek cepat tegas dan akurat apa sasaran kita ini pernah dilakukan ketika pemilihan presiden Amerika Serikat misalnya John McCain melawan Obama bayangkan ketika debat pertama ketika debat pertama John McCain ini menuju ke panggung biasa saja jalan biasa santai sedangkan Obama Obama untuk meraih dan meraup suara terbanyak ini kemudian jalan tapi sambil lari jalan tapi sambil lari mengapa demikian ini ingin menunjukkan bahwa Obama itu respek cepat dalam melayani kebutuhan masyarakat kenapa dia sambil lari-lari kecil ke panggung sedangkan maaf John McCain lawan dari Obama waktu itu sudah menunjukkan orangnya sudah dewasa mungkin tidak sereflek tidak setangkas Obama waktu itu jadi faktor umur jadi di pilihan kepala desa juga demikian jadi lebih respek terhadap kebutuhan masyarakat masyarakat butuh ini pak kalau sambian jadi saya titip jalan ini untuk di aspal ataupun menggunakan semi ataupun di fafing itu disesuaikan janjinya nanti kalau saya terpilih satu tahun saya duduk di kepala desa maka saya itu akan aspal kalau misalnya tidak ada aspal dari pemerintah akan saya berikan semen terus kemudian jalan umum di desa jalan umum di desa nanti kita tambal menggunakan semen jika tidak ada proyek tambal sulam dari pemerintah nah ini yang kemudian konsep pacuan kuda ini harus betul-betul dijalankan jadi ini yang akan banyak meraut suara meraup suara terus kemudian yang ketiga yang terakhir adalah rumus teori public relation public relation atau public opinion apa yang dimaksud ini jadi setiap kepala desa atau calon kepala desa saya yakin punya tim punya tim sukses punya orang di berbagai dusun di berbagai kampung di daerah itu nah kemudian anda wejangi anda masukkan anda doktrin bahwa kalau misalnya memilih calon si A ini nanti akhirnya seperti ini ini harus didoktrinkan kepada tim-tim kalian agar bagaimana tim-tim kalian itu bisa ngomong ke masyarakat secara langsung di bawah mohon mohon maaf karena kepala desa yang warganya 5 ribu lebih atau bahkan sampai 10 ribu lebih ini kan agak sulit untuk kita face to face bertemu langsung duduk bersama ngopi barang bersama seluruh warga masyarakat untuk mendengarkan visi dan misi kalian visi dan misi kalian nah kemudian agar ini betul-betul terlaksana orang-orangmu tim suksesmu kemudian didoktrin sedemikian rupa untuk ngomong seperti ini misalnya lebih baik milisi A karena si A ini memang belum pernah berada di jabatan desa artinya belum kenal dengan dana desa terus kemudian diketahui orangnya selama ini baik dan janji-janjinya baik bahkan tim sukses bisa mengatakan juga kalau misalnya orang ini melanggar sedangkan saya adalah tim suksesnya maka saya yang siap mengadukan langsung kalau mengadukan langsung kalau ada permohonan masyarakat di daerah kampung ini dusun ini RT ini RW ini saya sendiri yang akan ke Pak Lurah saya sendiri yang akan ke Pak Kades untuk mengadukan apa masalahan di desa apa kebutuhan di desa saya sendiri yang tanggung jawab itu harus didoktrinkan kepada tim suksesnya masing-masing atau paling tidak dikumpulkan jadi tim ini di kampung ini mengumpulkan terus kemudian ketemu Kepala Desa tim sukses saja kalau bertemu langsung kepada masyarakat itu nilainya masih 30% untuk merahup suara jadi kalau kita lewat orang lain apalagi topok yang disegani waktu itu yang disegani di tempat itu di daerah itu itu sangat sangat relevan jadi gunakan rumus public relation jadi upayakan ada kata-kata yang baik sifat yang baik kepribadian yang baik dari calon yang disebarkan oleh tim ini artinya virus positif yang disebarkan ke orang-orang ke masyarakat sekitar artinya kalau memilih ini insyaallah desa ini lebih baik lebih maju lebih unggul lebih berkualitas semuanya berfungsi dan lebih mengayomi kita sebagai masyarakat di bawah kalau misalnya terlalu sibuk dan lain sebagainya nah ini termasuk semua cara yang saya berikan yang saya paparkan ini adalah cara-cara yang manjur banyak wakil rakyat pemilihan di DPRD pemilihan bupati pemilihan wali kota pemilihan gubernur pemilihan presiden pun dari mulut ke mulut di bawah dari timnya masing-masing ini yang paling banyak merauk suara ini yang paling banyak merauk suara inilah kunci kesuksesan dari pemilihan pilkades baleho itu hanya untuk mengenalkan tidak terpengaruh apa-apa yang lebih berpengaruh ada tapi cuma 5% karena yang sebelumnya tidak kenal bisa kenal dengan baleho dengan baner dengan slogan yang unik yang gokil yang betul-betul seakan-akan terpayungi aspirasi masyarakat di desa itu bisa saja tapi hanya 5% menurut penelitian yang lebih baik doktrin orang-orang kita usahakan public relation hubungan yang baik ke masyarakat itu ditunjukkan dengan memperbesar image positif bagi seorang calon si A ini orangnya baik terus kemudian tidak mungkin dia korupsi ADD akan diperuntukkan untuk rakyat karena kepala desa sekarang sudah digaji misalnya ini kemudian disebarkan oleh timnya masing-masing yang duduk dan bersentuhan langsung dengan masyarakat di bawah nah kalau jadi harus ditepati jadi disesuaikan disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku jangan apatis ketika jadi kepada desa saya juga titik walaupun saya menyampaikan pesan ini nanti kalian terpilih jadi saya mohon untuk menepati yang pertama klaim elektabilitas janji-janji politik yang sudah disebarkan terus kemudian pacuan kuda untuk respek ke masyarakat jangan-jangan cuma respeknya satu bulan sampai satu tahun jangan sampai selesai lima tahun respeknya tidak ada perubahan untuk melayani masyarakat jika kepala desanya tidak mampu berikan wawanan yang lebih kepada kadus kepada kaur-kaur kalau saya berhalangan hadir untuk orang yang sakit di tempat ini kadus yang harus terjun terlebih dahulu itu ditugaskan dan harus dipesankan oleh kepala desa agar ke depannya baik kalau sudah baik seperti ini pabrik relation juga baik jadi klaim elektabilitas konsep pacuan kuda kemudian pabrik relationnya bagus terus kemudian mau mencalonkan kembali di periode selanjutnya jangankan orangnya yang dipajang bajunya yang dipajang pasti dipilih oleh orang karena apa jasanya sudah banyak sekarang banyak kepala desa yang kemudian sudah menang kepercayaan rakyat sudah dipersatukan pada waktu itu ternyata dihianati itu yang membuat kecewa anda mau menggunakan politik seperti apapun sulit kecuali ada tambal jasa atau ada hal-hal lain baru memilih kalian tapi kalau mau memilih yang betul-betul jurdil luber jurdil sulit untuk menang walaupun orang-orangmu terpandang walaupun orang-orangmu itu adalah orang-orang yang disegani di masyarakat mulailah dari diri anda sendiri calon bekades yang terbaik yang baik-baik berikan yang terbaik dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat ingat bahwa kepala desa itu adalah tanggung jawab besar bukan hanya sekedar hanya ingin terhormat tidak tapi tanggung jawab besar secara tidak langsung kepala desa adalah pelayan masyarakat jangan sok-sokan pelayan masyarakat karena apa anda sudah dijadikan orang tua di desa itu oleh masyarakat maka secara otomatis anda harus melayani masyarakat karena semua masyarakat adalah anaknya pesan yang terakhir jika anda menang jangan pernah memilah dan memilih oh itu bukan tidak mendukung saya ini tidak mendukung saya semuanya samakan semuanya samakan karena setelah selesai pemilihan pilkades demokrasi terkecil di tingkat desa semuanya adalah warga negaranya yang jadi warga negaranya yang jadi saya pesan mohon maaf jika ada kesalahan mudah-mudahan yang mempraktikkan ini betul-betul diizinkan oleh Tuhan yang Maha Esa untuk duduk sebagai kepala desa amin amin ya rabbal anamin sekian jangan lupa like dan subscribe saya minta bantuannya like dan subscribe agar kami bisa memproduksi berita ataupun tips yang terbaik kepada anda semuanya dan mudah-mudahan saya bisa bermanfaat kepada orang lain amin ya rabbal alamin aku star channel mengucapkan selamat atas terlaksananya pilkades serentak di tahun 2019 tahun 2024 mudah-mudahan betul-betul jadi yang terbaik akhiran dari kami selanuh hormat mohon maaf jika ada kesalahan akhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati